Ketua Balawista Kabupaten Pangandaran, Dodo Tariana menceritakan awal mula seorang pelajar yang menjadi korban kecelakaan laut di Pantai Barat Pangandaran pada Sabtu, 31 Agustus 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, sebelum kejadian ada kecelakaan laut. Dodo menyebut memang banyak wisatawan yang sedang berenang di Pantai Barat, jam 15.45 WB banyak orang yang berenang. Bukan hanya anak-anak pramuka tapi ada juga wisatawan lain, ujar Dodo kepada Tribun Jabar di Pantai Barat Pangandaran, Minggu, 1 September 2024, siang, para wisatawan yang berenang sudah diimbau agar tidak berenang di lokasi, pos 4, yang memang dilarang untuk berenang, nah, wisatawan keluar baru ada anak pramuka yang terjun langsung berenang tapi tidak menggunakan, safety, apa-apa. Katanya, ada satu anak, SMM, yang berenang dan terseret arus, kemudian ada anak-anak sebanyak dua orang yang mau menolong dengan menggunakan bogie, tapi, bogienya enggak dipasang di tangan terus lepas kemudian terhantam ombak. Ucap Dodo, akhirnya, petugas Balawista sama perahu malah menolong dua anak yang mau menolong anak yang pertama berenang. Anak yang pertama renang itu malah sudah hilang, tidak terangkat atau tertolong, ujarnya, sementara anak yang berhasil diselamatkan. Bersyukur sudah ditangani tim medis di sekitar lokasi TKP dan dalam kondisi pulih, memang waktu kejadian, kondisi arusnya sangat luar biasa. Arusnya kuat, menarik korban. Makanya, satu anak yang hilang terseret arus bawah pasti enggak muncul lagi. Kata Dodo, korban yang terseret arus dan hilang tenggelam belum ditemukan merupakan satu rombongan dari men lima garut. Kata Dodo, kesadaran, dan urang tham, whatsil sikip, jdika lolongan da hari makan. Kata Dodo, kesadaran, pasangan tidur, tapi gerinya bisa berikutnya.